Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu Homswastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Ketika membahas tentang Majapahit Seringkali yang terlintas pertama adalah Gajah Mada Dengan Sumpah Palapannya Atau Hayam Muruk Yang menjadi raja dalam masa keemasan Majapahit Kedua tokoh ini memang memiliki peran penting dan berjasa besar Dalam perkembangan kerajaan Majapahit Meski begitu Tidak hanya dua tokoh ini saja yang punya peran besar dalam kerajaan Majapahit Sosok lainnya adalah Tribwana Tunggadewi Seorang wanita yang bertahta sebagai raja ketiga di Majapahit Dan merupakan pionir dalam usaha perluasan nusantara Di bawah bendera Panji Getih Getah Atau dalam bahasa Indonesia yang berarti bendera merah putih Nama asli Tribwana Tunggadewi adalah Diah Kitarja Tribwana Tunggadewi ini memiliki adik perempuan yang bernama Diah Wiap Dan kakak tiri yang bernama Jaya Negara Jaya Negara adalah raja kedua Majapahit Yang menggantikan ayahnya yaitu Raden Wijaya Ibu dari Jaya Negara adalah Darapetak Yang mana makam atau petilasan dari Darapetak ini Diakini berada pada satu komplek petilasan Raden Wijaya Di Siti Inggil, Bejijong, Trowulan, Mojokerto Raden Wijaya adalah putra dari Diah Lembutal Masih keturunan dari Kendedes dan Ken Arok Dari kerajaan Singasari Sementara Gayatri adalah anak dari raja terakhir Singasari Yaitu Kertanegara Kertanegara adalah keturunan dari Kendedes dan Aku Tunggul Ametung Dari perkawinan Raden Wijaya dengan Gayatri Lahirlah Diah Kitarja Atau yang kita sebut sebagai Tribwana Tunggadewi Dengan demikian Kerajaan Majapahit ini Sejatinya adalah keturunan dari Kerajaan Tumapel Atau Kerajaan Singasari Raja pertama sekaligus yang mendirikan Kerajaan Majapahit Adalah Raden Wijaya Yang kemudian digantikan oleh anaknya yang bernama Jaya Negara Sebagai raja kedua Majapahit Setelah Jaya Negara wafat Tahta Kerajaan Majapahit dipegang oleh adik tirinya Yaitu Tribwana Tunggadewi Tribwana Tunggadewi adalah adik tiri Jaya Negara Beda Ibu Jaya Negara tidak memiliki anak laki-laki Sehingga yang menjadi penerusnya adalah adik perempuannya Walaupun beda ibu Cakra Dara adalah penguasa Singasari Dengan gelar Bre Tumapel Dari perkawinannya dengan Cakra Dara Tribwana Tunggadewi mendapatkan dua anak Yaitu Diyah Hayam Muruk dan Diyah Nertaja Hayam Muruk kemudian diangkat menjadi Yuwa Raja Dengan gelar Bre Kahuripan atau Bre Ciwana Sedangkan Diyah Nertaja diangkat sebagai Bre Pajang Atas saran dari Kejah Mada Akhirnya Ratu Gayatri menunjuk kedua putrinya untuk memimpin Majapahit Menurut Nagara Kertagama Pupuh 49 Tribwana Tunggadewi naik tahta atas perintah ibunya Gayatri Tahun 1329 menggantikan Jayanegara yang tidak punya keturunan tahun 1328 Yaitu satu tahun setelah meninggalnya Prabu Jayanegara Nagara Kertagama seolah memberitakan Kalau tahta Jayanegara diwarisi Gayatri Karena ibu tirinya itu adalah putri Kertanegara Mengingat Gayatri adalah putri bungsu Kemungkinan saat itu istri-istri Raden Wijaya yang lain sudah meninggal semua Ketika Gayatri telah menjadi pendeta Maka pemerintahan Majapahit pun diwakili oleh Tribwana Tunggadewi Tribwana Wijaya Tunggadewi adalah penguasa ketiga Majapahit Yang memerintah tahun 1328 sampai 1351 Dari Prasasti Singasari dan Piagam Berumbung Diketahui bilar abisikanya ialah Sri Tribwana Tunggadewi Maharajasa Jayawis Nuwardani Pemerintahan Tribwana terkenal sebagai Masa perluasan wilayah Majapahit Ke segala arah sebagai pelaksanaan Sumpah Palapa dari Patih Gajah Mada Tahun 1343 Majapahit mengalahkan Raja Kerajaan Bedahulu Bali Pada tahun 1347 Aditya Warman yang masih keturunan Melayu Dikirim untuk menaklukkan sisa-sisa Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Melayu Aditya Warman kemudian menjadi uparaja Raja bawahan Majapahit di wilayah Sumatera Perluasan Majapahit dilanjutkan pada masa pemerintahan Hayam Muruk Dimana wilayahnya hingga mencapai Lamuri di ujung barat Sampai Wanin di ujung timur Pada masa awal pemerintahan Tribwana Wijaya Tunggadewi Yang menjadi Patih Amangkubumi adalah Arya Tadah Pada tahun Saka 1251 Arya Tadah sakit Dan merasa sudah tidak mampu lagi mengemban tugas sebagai Patih Amangkubumi Arya Tadah kemudian mohon kepada Sang Ratu Agar membebaskannya dari jabatan tersebut Namun permintaan tersebut masih ditolak Karena belum menemukan orang yang tepat untuk menggantikan kedudukannya Arya Tadah merasa bahwa orang yang tepat untuk menggantikan kedudukannya Sebagai Patih Amangkubumi adalah Gajah Mada Karena jasa-jasanya terhadap Prabu Jaya Negara Dan penobatan Tribwana Wijaya Tunggadewi sebagai Ratu Majapahit Arya Tadah kemudian menegati Gajah Mada untuk maksud tersebut Namun Gajah Mada masih enggan menerima tawarannya Setelah didesak terus-menerus akhirnya Gajah Mada menerima tawaran tersebut Sepulang dari menumpas pemberontakan di Sadeng Dari peristiwa tersebut dapat kita ketahui Bagaimana berhati-hatinya Gajah Mada mengambil sikap terhadap orang lain Gajah Mada tidak ingin mengambil kedudukan orang lain Namun mengharapkan kerelaan dari orang yang menduduki jabatan tersebut Karena dengan kerelaan tersebut diharapkan kerjasama darinya Dengan pejabat yang lain yaitu Arya Tadah akan berjalan dengan baik Kemenangan atas Keta dan Sadeng memberikan kesadaran bahwa kekuatan Majapahit telah pulih kembali Dan cita-cita untuk memwujudkan persatuan Nusantara harus kembali diwujudkan Setelah pulang dari penumpasan Sadeng Gajah Mada kemudian diangkat menjadi Angabehi Dan tidak beberapa lama kemudian diangkat menjadi Pateh Amengkubumi Sedangkan Rakembar diangkat menjadi Bekel Araraman Di bawah prakarsa Raja Tribwana Tunggadewi inilah Majapahit memperluas kekuasaannya Bersama Pateh Gajah Mada Tribwana Tunggadewi menjadi Raja Wanita yang tangguh Serta cerdas dalam mengatur strategi perluasan wilayah Di dalam sejarah Nusantara kita ketahui bahwa Tribwana Tunggadewi adalah salah satu Raja Wanita yang tangguh Selain itu ada Ratu Sima dari Kerajaan Kalingga Ada Pramoda Wardani dari Kerajaan Medang periode Jawa Tengah Ada Sri Isana dari Kerajaan Medang periode Jawa Timur Serta ada Sri Suhita dari Kerajaan Majapahit periode ke-6 Tribwana Wijaya Tunggadewi diperkirakan turun tahta tahun 1351 Sesudah mengeluarkan Prasasti Singasari Ia kemudian kembali menjadi prekahuripan yang tergabung dalam Sabta Prabu Yaitu semacam Dewan Pertimbangan Agung yang beranggotakan keluarga Raja Ada pun yang menjadi Raja Majapahit selanjutnya adalah putranya Yaitu Prabu Hayamburuk Tidak diketahui dengan pasti kapan tahun kematian Tribwana Tunggadewi Para raton hanya memberitakan prekahuripan tersebut meninggal dunia Setelah pengangkatan Gajak Ngon sebagai Pateh tahun 1371